Calon pemain timnas Indonesia Jordi Ahmad akhirnya merasakan debut di kompetisi Malaysia Debutnya pun terasa sempurna karena Johor Dalu Takjim terbang ke babak 16 besar piala Malaysia Jordi Ahmad tampil apik di barisan pertahanan Johor Dalu Takjim Padahal agak tadi Jordi Ahmad masih bermain sebagai pemain berpaspor Sepanyol Ya seperti kita ketahui Jordi belum sah menjadi pemain Asia Pasalnya Jordi Ahmad masih dalam proses untuk penyelesaian status menjadi WNI Dalam pertandingan di Stadion Sultan Ibrahim tadi malam Jordi Ahmad akhirnya tampil menjadi starter untuk kali pertama di kompetisi domestik Dia pun diturunkan secara penuh bermain selama 90 menit ketika GDT menang 2-0 atas petaling Jaya Citi Johor Dalu Takjim sendiri tampil begitu impresif Mereka sudah unggul lebih cepat saat laga baru berjalan 4 menit Dialah Berson da Silva yang sukses membuka skor setelah melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti Keunggulan 1-0 itu bertahan hingga paruh pertama Babak kedua mereka lantas menggandakan kedudukan melalui Fernando Porretieri pada menit ke-7-2 Skor 2-0 pun bertahan hingga peluit panjang Johor Dalu Takjim sendiri berhak lolos ke babak 16 besar dengan agregat 6-0 atas PJ Citi Timnya Jordi Amat itu sebelumnya pada lag pertama sukses menang 4 gol tanpa belas di markas PJ Citi Jordi Amat sebenarnya bukan kali pertama turun berseragam Harimau Selatan Dia sebelumnya sempat turun saat Johor Dalu Takjim main pada babak 16 besar Liga Campion Asia Melawan klub raksasa Jepang Urawarid Diamon Tapi sayang debut mantan pemain Eropa tersebut ternodai Hal itu setelah Johor Dalu Takjim diberondong 5 gol tanpa balas oleh Urawarid Di balik itu usai laga pelatih GDT Hector Bidoglio langsung memuji penampilan sang pemain tersebut Hector mengaku puas dengan aksi yang diperlihatkan pemain keturunan Indonesia Jordi Amat Dia menilai jika bekpetaran tersebut dapat diandalkan oleh tim Jordi Amat adalah pemain berpengalaman dan hari ini dia membuktikannya Dia juga butuh menit bermain lebih banyak karena dia mampu memberikan sesuatu untuk tim Dan kami juga senang karena dia bisa diandalkan Dan sekarang kami punya lebih banyak opsi untuk diturunkan sebagai back Di laga perempat final nanti Johor Dalu Takjim akan menghadapi Kelantan FC Dengan leg pertama bakar digelar di kota baru 6 November mendatang Ini sekaligus nostalgia pertemuan kedua tim pada 2013 lalu Menarik dinantikan kedua kesebelasan tersebut Apakah Jordi Amat akan diturunkan kembali sebagai starter Ya semoga jadi tim meraih kemenangan untuk di laga berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax